Pahun yang khusus tentang ini, teman-teman sekalian, Isbal itu hadisnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau Anda mengkumpulkan, kemudian dianalisis, pertama apa itu Isbal? Apa itu Isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Disebut, orangnya disebut dengan musbil. Orangnya disebut ya kan? Musbil. Pertama kita sepakati dulu, bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang Isbal. Berarti orang yang tidak Isbal tidak ada masalah. Lihat sampai sini. Karena hadisnya mempersoalkan orang yang Isbal. Jadi orang yang tidak Isbal tidak ada masalah. Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak Isbal. Yang celananya di atas mata kakinya. Itu tidak bersoalkan dengan Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mempersoalkan, Anda siapa? Nabi aja yang tidak mempersoalkan. Masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak Isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang Isbal baru ada masalah. Jelas? Jadi terbalik ya, kalau perempuan mesti Isbal bu. Mesti Isbal. Awas hati-hati, laki-laki tidak Isbal. Jangan kembali. Ya laki-lakinya kemudian misalnya ada persoalan, perempuannya malah pada tidak Isbal. Dan ketinggian Isbalnya melebihi laki-laki. Itu salahnya fatal. Dan tidak usah dibayangin. Awas. Baik. Selanjutnya, selanjutnya. Waliyah wa billah ya. Waliyah wa billah. Kita kembalikan. Sekarang, sepakat dulu sampai sini. Sepakat ya? Jadi kalau yang tidak Isbal tidak ada masalah. Yang Isbal ada masalah. Cuma masalahnya di mana? Itu dia dulu. Harus sepakatin dulu masalahnya apa dan di mana masalahnya. Dan kapan terjadi masalah itu? Baik. Hadis-hadis sampai kepada kita. Ada di Abu Daud kemudian bagian pertama. Ya nomor 187. Teman-teman sekalian di hadis pertama. Setukali, saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini, Nabi mengatakan. Lihat kalimatnya. Nabi mengatakan. Maka beliau sampaikan. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya. Maka tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya. Tempatnya di neraka. Jelas ini? Belum. Belum. Karena belum selesai kalimatnya. Bagaimana Anda bisa jelas? Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata. Ya Rasulullah bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena Izar saya. Izar itu sarung. Sarung saya, pakaian saya. Juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak. Tidak termasuk dalam ini. Lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya. Abu Bakar mengenakan pakaian. Melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu. Isbal juga di sini. Jelas dari sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus. Kemudian sering turun itu sarungnya. Melebihi batas mata kakinya. Ya. Nah, buka Allah. Poinnya beliau Isbal. Sementara ada orang lewat tadi. Kemudian pakaian yang melebihi batas mata kaki. Keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian. Pertama yang harus dibaca adalah. Yang harus dibaca. Keadaan Isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian. Sebagian melebihi batas mata kakinya. Sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat. Baru keluar kalimat tadi. Jelas dari sini. Kemudian setelah itu. Abu Bakar mengklarifikasi. Apakah yang dimaksud ini. Isbal mutlak. Atau Isbal tertentu. Karena saya pun Isbal ini. Ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi tidak pernah menegur. Begitu orang itu lewat. Kemudian baru kemudian. Dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah. Dari sini sesungguhnya. Ketika hadir kalimat-kalimat tadi. Sahabat-sahabat senior. Di samping masih ada yang junior. Namanya Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar r.a. Itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini. Oleh Nabi s.a.w. Dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya. Bahasa tinggi gitu. Yang lima tahun. Yang empat tahun dipanggil sini. Kamu jangan panjang tangan dia. Tangan kakak gak panjang dong. Dia kan. Yang dia pahami bahasa realnya saja. Baik. Maka pada Abdullah bin Omar r.a.w. Mereka disampaikan oleh Nabi s.a.w. Kamu jangan sombong. Seperti orang yang melebihkan pakaiannya. Di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu Nabi menyebutkan kalimat umum. Yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibn Omar. Memasukkan kalimat sombongnya khaila di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulema hadith-hadith ini. Bahkan banyak sekali hadithnya. Diterapkan metode al-jam'u wa tawfir. Mengumpulkan semua hadithnya. Diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama. Ada yang menafsirkan bahwa. Yang dimaksud dengan isbal ini. Bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya. Tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat. Menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab. Atau tinggal di Arab. Sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu. Yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran. Dan praktek sebagian hingga kini. Itu kalau sudah mendapati kenaikan stata dalam kehidupan. Harta mulia agak banyak. Kedudukan meningkat. Biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya. Dengan berganti pakaian. Yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah. Jalan. Jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Bukan cuma cukup. Kebesaran. Kalau yang perempuan. Itu pakai perhiasan-perhiasan. Kalau jalan perhiasan banyak. Itu kan tabarruj namanya. Tabarruj muncul. Kelihatan. Kaki gelang dipakai kan. Gelangnya di kaki. Ketika jalan kici-kici. Gitu kan. Itu tandanya sudah mulai meningkat. Stata kehidupannya. Nah. Jadi begitu dia lewat. Dia ingin pamer. Ini saya lah. Baru berubah di status kehidupannya. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan. Hadis Isbal ini ilatnya. Sebab Nabi menyampaikannya. Bukan karena pakaiannya. Karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal. Cuma karena kesombongan yang melekat pada orang itu. Ingin pamer dengan keadaan. Jelas disini. Di bagian yang pertama. Jadi ilat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan. Pamer disini. Yang kedua mengatakan. Dia mengambil pada hadis yang mutlak saja. Yang mutlak untuk kehati-hatian. Karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan. Kita gak bisa menebak suasana hatinya. Ya suasana hati. Bisa sombong bisa tidak. Karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya. Untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya gak boleh Isbal lah. Kalau Isbal resikonya bisa di neraka gitu kan. Maka mengambil hadis ini. Dengan pemahaman untuk menjauhi Isbal. Maka dia praktekan dalam kehidupan. Selanaknya. Dan dia sesuaikan di atas mata rakyat. Ya pendapat yang kedua. T. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan. Baik poin yang pertama ataupun yang kedua. Sesungguhnya bisa dipadukan. Satu. Yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Terlalu di bawah mata kaki tidak bagus. Karena bukan cuma masalah sombong. Bisa juga terlalu terurai. Bisa terlekat dengan najis. Bisa kotoran. Bisa macam-macam. Jadi anda bisa sesuaikan. Bisa anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas. Untuk menghindari kotoran-kotoran dan loda. Tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan. Bahkan karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Jadi sesuaikan dengan profesi anda. Maksimalkan itu. Sehingga tampak keanggunan anda tidak keluar. Dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama. Bukan. Sesuai dengan kondisi syariat kita. Tapi dipandang kurang elok. Misal mohon maaf ya. Anda sudah pakai jas. Pakai dasi gitu kan. Mau berangkat ke kantor. Tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya. Seimbang misalnya kan. Terlalu tinggi kan. Gak nyaman dilihat ya. Gak nyaman. Jadi karena itu coba anda sesuaikan. Ya mungkin di atas sedikit. Ya paskan di situ. Ya naikkan sedikit. Yang dengan itu najis bisa dihindari. Tampilan tetap bagus di sini. Ini pada prinsipnya. Ini cuma khilaf ringan di sini. Gak usah diperbesar. Jadi jangan sampai timbul masalah baru. Yang dengan itu justru memasukkan anda ke neraka. Anda memang tidak isbal. Tapi mulut anda isbal dong. Semua ditarik gitu kan. Kayak gak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan. Kayak gak ada gunting aja. Komentarnya kan nyebelin. Rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul. Dia gak isbal. Cuma misalnya sombong. Atau sebaliknya. Yang isbal pun ngomentarnya yang lain. Begitu jalan. Waalaikum. Manjil ya. Enggak kok. Kok dinaikin? Bisa gitu kan. Dalam suasana yang ingin mencebak. Dia bukan suasana cangah biasa. Dia ingin mencebak dan sebagainya. Itu gak boleh seperti itu. Gak boleh. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Anda mau pilih pendapat yang pertama? Boleh. Pendapat kedua? Silahkan. Ingin berjaga-jaga? Itu bagus. Yang paling penting adalah jaga diri kita dihadapan Allah SWT. Jelas sampai sini.